selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada video nasib dan hoki kali ini, admin akan mengajak panjenengan semua untuk membahas mengenai dasyatnya bismillah, yaitu keistimewaan orang yang sering mengucap bismillah sebagai disclaimer, admin hanya akan membahas rahasia bismillah secara manfaat saja dan tidak menyebutkan dalil ataupun ayat, karena hal tersebut akan lebih pas jika dibahas oleh pemuka agama ataupun alim ulama bismillah, adalah kata yang pasti sering panjenengan ucapkan sebagai pemeluk agama islam namun tahukah panjenengan bahwa kata tersebut memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar lalu bagaimanakah dan apasajakah kekuatan bismillah yang bisa membawa dampak positif yang sangat besar bagi orang yang sering mengucapkannya yang harus kita pahami terlebih dahulu, adalah bagaimana dalam pengucapan kalimat bismillah agar bisa menimbulkan energi dan getaran positif di alam semesta ketika panjenengan mengucapkan bismillah, maka hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan panjenengan haruslah bersinergi dan berselaras dengan Allah artinya, bahwa secara sadar panjenengan mengatasnamakan Tuhan, berserah total dan akan selalu berada di pihak Allah Tuhan yang maha besar terhadap segala sesuatu yang akan dilakukan ketika menyebut bismillah sehingga ketika panjenengan sudah memahami dan menjiwai kalimat bismillah tersebut maka ketika setiap kali mengucapkannya, baik disadari ataupun tidak, panjenengan telah melepaskan kekuatan bismillah yang dasyat keistimewaan orang yang suka mengucap bismillah atau dasyatnya bismillah urutan pertama adalah memiliki kekuatan untuk mendatangkan ridho Allah dengan panjenengan mengucapkan bismillah sebelum melakukan sesuatu maka panjenengan meniatkan tindakan tersebut sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah tidak ada satupun tindakan yang merupakan ibadah adalah perbuatan tercelah selain itu dalam pelaksanaannya pun pastilah dilakukan dengan hati yang ikhlas sehingga akan mendapatkan ridho dari Allah ridho Tuhan kepada manusia akan datang dalam bentuk pahala tambahan kenikmatan, ataupun akan diangkat derajatnya keistimewaan orang yang suka mengucap bismillah atau dasyatnya bismillah urutan kedua adalah menjauhkan diri dari godaan ataupun hasutan setan panjenengan yang selalu berucap bismillah sebelum melakukan segala sesuatu maka secara tidak langsung panjenengan menyertakan kuasa Tuhan dalam tindakan tersebut selain itu secara spiritual, dengan menyebut bismillah panjenengan juga akan terus terkoneksi dengan Allah Tuhan yang maha besar atau dengan kata lain selalu terjaga ibadahnya sehingga dengan sering mengucap bismillah panjenengan akan terhindar dari energi-energi negatif seperti gangguan setan, jin, dan lain-lain mengucap bismillah ketika akan makan ataupun minum akan mengundang seribu malaikat untuk turut berdoa dan menyingkirkan kehadiran setan yang hendak turut menikmati makanan dan minuman panjenengan mengucap bismillah ketika hendak keluar rumah akan melindungi panjenengan dari kuasa lain selain kuasa Allah yang maha besar sedangkan mengucap bismillah ketika masuk ke rumah akan menyingkirkan setan dan jin yang menempel pada tubuh panjenengan bahkan sampai urusan pribadi pun seperti hubungan suami istri ketika hendak melakukannya disarankan untuk mengucapkan bismillah hal itu akan menyingkirkan kuasa setan yang akan ikut campur seperti genderuo yang terkenal akan kemesumannya mengucap bismillah juga akan menutup penglihatan setan dan jin sehingga dengan panjenengan mengucap bismillah ketika akan masuk ke kamar mandi niscaya panjenengan akan jauh dari pengaruh negatif setan dan jin keistimewaan orang yang sering mengucap bismillah atau dasyatnya bismillah urutan ketiga adalah memiliki energi penyembuhan yang tinggi pasti banyak diantara panjenengan yang ketika sakit membaca bismillah terlebih dahulu sebelum minum obat atau ketika panjenengan pergi ke pengobatan alternatif tertentu si praktisi juga akan membaca bismillah terlebih dahulu sebelum memulai aksinya hal tersebut bertujuan untuk memasrahkan ikhtiar yang sudah dilakukan sebagai manusia kepada kuasa yang maha agung yaitu Allah Tuhan Sang Maha Penyembuh dengan mengucap bismillah ketika mencari jalan untuk kesembuhan maka psikis seseorang juga akan menjadi optimis untuk sembuh sehingga pernah orang berkata bahwa iman yang kuat adalah jalan menuju kesembuhan kekuatan bismillah juga bisa mengubah segelas air menjadi obat yang mujarab hal tersebut karena air yang dibacakan bismillah tujuh kali akan mengalami perubahan molekul yang membuat air tersebut mudah diserap tubuh dan memperlancar metabolisme penyembuhan keistimewaan orang yang sering mengucap bismillah atau dahsyatnya bismillah urutan yang keempat adalah bisa memperlancar pekerjaan dan mendatangkan rezeki pernah kapan jenengan merasakan ketika mengawali pekerjaan dengan bismillah maka pekerjaan tersebut akan terasa enteng dan cepat terselesaikan dengan mengucap bismillah berarti panjenengan sudah menjadikan pekerjaan tersebut menjadi bagian dari ibadah panjenengan kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga panjenengan akan tulus dan ikhlas dalam bekerja ketulusan dan keikhlasan panjenengan dalam bekerja akan memunculkan rasa cinta terhadap pekerjaan oleh sebab itulah pekerjaan akan terasa lebih mudah dan cepat selesai dan ketika panjenengan melibatkan Tuhan dalam pekerjaan serta memasrahkan hasilnya kepada tangan kuasanya maka hanya tinggal menunggu waktu saja sampai rezeki panjenengan akan melimpah ruah serta apabila panjenengan bergelut di bidang perdagangan misalnya berdagang makanan, sembako, dan lain-lain maka ketika panjenengan membuka toko atau warung awalilah dengan bismillah dengan sering melakukan hal tersebut akan mengundang energi positif untuk datang sekaligus mengusir energi negatif dari dalam toko atau warung panjenengan sehingga barang dagangan panjenengan akan menjadi laris manis keistimewaan orang yang sering mengucap bismillah atau dahsyatnya bismillah urutan kelima adalah akan memperoleh keselamatan dan perlindungan dari Allah Tuhan yang maha kuasa ketika panjenengan menghadirkan kuasa Allah dengan menyebut bismillah dan meyakini bahwa Allah akan benar-benar menurunkan malaikatnya untuk menjaga panjenengan maka keselamatan panjenengan akan dijamin oleh sang pemilik dan pencipta alam semesta ini dengan berucap bismillah panjenengan akan dihindarkan terhadap bencana dan musibah yang akan terjadi misalnya dihindarkan dari kecelakaan ataupun jika mengalami celaka maka tidak akan mengalami luka yang serius bismillah juga akan menggagalkan niat jahat atau buruk dari seseorang yang ingin mencelakai panjenengan misalnya ingin merampok, menipu, atau niatan-niatan jahat yang lain keistimewaan orang yang sering mengucap bismillah atau dasyatnya bismillah yang ke-6 adalah dijauhkan dari perbuatan ataupun niatan yang berdosa panjenengan yang terbiasa mengucap bismillah dan paham mengenai konsepnya pasti mempunyai kontrol emosi yang baik biasanya juga lebih sabar dan tidak suka berbicara kasar dengan memahami bismillah maka panjenengan memiliki kesadaran bahwa segala bentuk aktivitas panjenengan adalah suatu ibadah untuk kemuliaan Tuhan panjenengan 100% sadar bahwa Tuhan menyaksikan segala tingkah laku dan perbuatan panjenengan dengan demikian, maka panjenengan akan berpikir ulang ketika hendak melakukan perbuatan atau niatan dosa panjenengan akan takut dan malu jika perbuatan panjenengan tidak mencerminkan kasih sayang Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang sebenarnya masih banyak lagi kedahsyatan dan rahasia kalimat bismillah namun agar tidak kepanjangan dalam durasi maka admin cukupkan sampai disini saja semoga video ini akan banyak membawa manfaat dan kegunaan bagi kita semua yang menontonnya seperti biasa, juga admin doakan agar panjenengan dan keluarga selalu dalam penyertaan Tuhan yang maha kuasa amin selamat menikmati